Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil Berserawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Jangan kau katakan mereka mati Jangan katakan mereka meninggal Jangan katakan mereka sudah lama meninggalkan dunia Mereka tetap hidup di hati murid-muridnya Mereka para Abu Para Tengku Para Sheikh Mereka hidup di hati kita semua Betul Almarhum Abu Ya Sheikh Tengku Haji Muhammad Samar Fali Beliau Mungkin tidak lagi ada jasadnya bersama kita Tapi semangat Spirit Itu tetap ada di hati murid-muridnya semua Insya Allah Amin Yang saya hormati Api baru disinilah Saya ditandu Ditandu Masya Allah Selama di atas itu Cemas saya Karena di kampung saya Biasa Kalau sudah ditandu itu Di hitam Itu yang saya khawatirkan Rupanya Di pesantren Bustanul Huda Begitu mereka memuliakan ulama Abdul Somad bukan ulama Abdul Somad bukan Tengku Abdul Somad bukan Abu Ya Abdul Somad hanya seorang anak Yang kebetulan diwasiatkan Untuk belajar agama Dan mengajarkan agama Sampai kemari Dimuliakan Dihormati Saya tidak tahu Mau dibawa kemana Pokoknya Asal saya ke Aceh Saya jelaskan Saya pesankan Ke kakak Senior saya Waktu di Mesir Namanya Ustadz Fadil Rahmi Ustadz Fadil Kalau saya ke Aceh Terserahlah Mau bawa saya kemana Yang jelas Bawa saya ke jalan yang benar Ketua Ikat Ikatan Alumni Timur Tengah Ustadz Fadil Rahmi Membawa saya Ke tempat Tamannya Hidayah Bustan Taman Al-Huda Hidayah Bustanul Huda Tamannya Hidayah Siapa yang bingung Dapat Hidayah Siapa ingin Dapat Hidayah Datang ke Bustanul Huda Panas terik Tetap ramai Turun hujan Ramai juga Maka malu saya Kalau saya sampai Tau siah Di bawah atap Saya harus tegak Mereka semua Jadi saksi Di padang maksyar Nanti mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ustadz Mengapa Di sana Tidak ada orang Saya tidak tahu Kenapa Di sana Tak ada orang Tak tahu Karena di sana Sawah Ustadz Andai itu Bukan sawah Tidak terpijak Padi yang sedang Menguning Pasti orang Akan ramai Juga di sana Ustadz Apa yang mau Mereka dengar Apa yang mau Mereka tengok Andai yang datang Ini artis Terlalu orang ramai Biasa Tapi yang mau Mereka dengar Cuman ayat-ayat Dan hadis-hadis Yang disampaikan Oleh orang Yang beratnya Cuman 50 kg Itulah Maka tadi Yang memikul Tak terlalu berat Berubah Kalau berat Saya 125 Mungkin Tak sampai kemari Tengah jalan Aje lah Pak Ustadz Subhanal Ladi Asra Mahasuci Allah Yang sudah Memperjalankan Hambanya Minal Masjidil Arab Dari Masjidil Arab Ilal Masjidil Aqsa Ke Masjidil Aqsa Dari Masjidil Arab Ke Masjidil Aqsa Perjalanan Dua bulan Makkah Di tengah Masjidil Aqsa Di atas Masjidil Arab Di tengah Yaman Di bawah Nabi SAW Diperjalankan Maka apa Kata Abu Jahal Apa kata Abu Lahab Ketika Nabi berkata Aku Sudah pergi Ke Masjidil Aqsa Zaman itu Ke Masjidil Aqsa Naik Ontah Masjid Rata Syahrir Sebulan Sebulan baru sampai Tapi saya Dari Kuatak Namu Sumatera Utara Ke Belang Pidi Tertidur Sampai Duduk di sebelah saya Ustadz Maril Rahmi Saya pun tertidur Begitu bangun Ustadz Sampai Sampai Buka Ustadz Naik Apa Susi Air Luar biasa Pesawatnya kecil Karena kecil Itulah jantung kita Tak normal Pilotnya Boleh Satu lagi Pak Leng Dua orang Boleh jadi Satu laki-laki Satu perempuan Saya mau Ajak foto Segan kuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Zaman sekarang Naik pesawat Tidak heran Tapi zaman itu Mereka tertawa Terbah-bah Apa kata mereka Ini orang Kazak Pembohong Ini orang Sahir Tukang sihir Tapi Nabi S.A.W. Tetap tidak melawan Nabi Diam Betul Engkau dari Masjid Raksa Ya Coba angkat kakimu Dia angkat kakimu Coba angkat satu lagi Jatuh lah Kata Nabi Kalau kedua kakimu pun Tak sanggup kau angkat Bagaimana mungkin kau bisa terbang Ke Masjid Raksa Mereka lupa Nabi Muhammad bukan berjalan Berjalan Bahasa Arabnya Saro Berjalan Tapi dalam ayat itu Subhanallah Asro Mereka Abu Muda Mereka belajar disini Tujuh tahun Dua belas tahun Ustaz Masya Allah Saya belajar cuman Sanawiyah Tiga tahun Aliyah Tiga tahun Kuliah Empat tahun Mereka baca kitab Dua belas tahun Habis kitab-kitab itu Mereka kunyah semua Di kepala mereka semua Akidahnya As'ari Fikihnya Shafi'i Tasawufnya Junat Al-Baghdadi Dan Abu Amin Al-Ghazali Itulah di Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Dan Pondok Mustanul Huda Adalah penting Ahlus Sunnah wal Jamaah Di Nanggu Aceh Yerusalem Kami anak-anak kita Ibu yang anaknya ada tiga Wakafkan satu Untuk belajar agama Anaknya ada dua Wakafkan satu Yang satu belajar fisika Yang satu belajar kimia Yang satu belajar biologi Yang satu belajar bahasa Inggris Jangan lupa Anakmu mesti ada yang belajar bahasa Arab disini Karena tak ada orang sholat pakai bahasa Inggris Betul? Betul! Ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholat Inna sholati My praying Wa mahiyaya My life Wa mamati My dying Bismillah Wakafkan aku wakafkan satu anakmu sekolah agama Saya adalah cucu wakafkan Kenapa? Datuk saya berpesan Cucuku yang banyak ini Jangan semuanya sekolah umum Jangan semuanya sekolah umum saja Ada diantara mereka yang belajar agama Ini orangnya Abdul Somad Aku beri nama Dia harus belajar agama Maka saya tidak sekolah umum Tidak iya Salawiyah Aliyah Kuliah Maka saya belajar Banyak orang tidak mau memasukkan anaknya sekolah agama Nanti kalau sekolah agama tamat mau jadi apa? Nanti kalau sekolah agama tamat mau makan apa? Kalau datang alumni tamat sekolah agama dari daya Mau meminang anaknya Yang dia tanya Apa titelnya? SE Sardana Ekonomi Terima Insinyur Terima Dari pesantren Pergi sana Sekarang baru dia menyesal Oleh semua itu maka Jangan kau takut Cacing Yang ada di dalam tanah Lihat Tidak bisa memandang dunia Karena cacing buta Cacing tak punya mata Udah menengok cacing pakai kacamata Tidak Cacing tidak bisa hidup di atas tanah Kenapa? 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 Karena dia tidak berkulit Cacing tak punya kulit Menjijikan Cacing tidak berkaki Pernah nengok cacing berkaki? Kalau berkaki namanya naga Ular naga Itu pun dipotong Akhirnya ular tak berkaki lagi sekarang Dia tidak ada di dalam tanah Tapi Allah maha adil Cacing yang dalam tanah Menggeliat Bergerak Dan dia hidup Tidak ada cacing yang kematian Tidak ada cacing yang mati dalam tanah Karena tak makan Cacing mati dalam tanah Karena ditangkap orang yang akan mancing ikan Cacing dalam tanah Bisa makan Burung yang terbang di udara Bisa makan Kenapa kau takut tidak makan? Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak Wakafkan salah satu anakmu Untuk belajar agama Saya senang Kenapa? Ternyata saya tanya Pak Bupati Anaknya pun ada yang belajar agama Dia kirim langsung ke Al-Azhar Mesir Allahuakbar Ustaz Somad ada anaknya yang ke sana? Belum Masih kecil lagi Tapi nanti kalau dia besar Saya lihat bakatnya Tengok dulu kemana bakatnya Kalau bakatnya menulis Saya dulu waktu kecil Dibuatkan ayah saya meja kecil Minta meja Minta meja Kasih meja Nulis Itulah jadi buku tadi Yang diberikan hadiah kepada Abu muda Kau dulu waktu kecil Kata mak saya Dikasih ayahmu satu meja Dikasihnya penang Menulis Kemudian kalau aku suruh beli bula Tak balik-balik dari warung Kenapa? Cerita di depan orang banyak Sampai panggil What? Apa dua ini? Rupanya sekarang itu Setelah besar nampak Menulis buku Dan cerita Bercerawah Depan orang banyak Dari kecil sudah nampak Jadi anak bapak ibu Perhatikan Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana Bawa martil Masukkan ke fakultas hukum Mungkin dia mau jadi Hakim konstitusi Kalau di sana nilainya tinggi Lanjutkan S2 Kalau tak tinggi Suruh jadi tukang Anak saya ini Kemana-mana Bawa jarum suntik Pak Ustaz Mantap Berarti dia mau jadi Dokter spesialis Masukkan ke fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Kalau tak lulus Nak usbillah Mau berjalan dengan narkoba Bawa suntik kemana-mana Anak saya ini Pak Ustaz Dari kecil Pakai sorban Pakai peci Pakai sarung Kirimkan dia Ke pesantren Mustanul Huda Setelah tamat Dia baca kitab Kirimkan dia ke Yaman Dia akan belajar Kepada Habib Umar bin Hafiz Di Darul Mustafa Dia akan pulang Menjadi para ulama Seperti Abuya Muda Wali Seperti Abuya Mu'ibuddin Wali Doktor dari Al-Azhar Profesor Doktor Tengku Syekh Haji Mu'ibuddin Wali Ulama besar Dari Aceh Dibanggakan Dimuliakan Walaupun saya tak sempat Berguru Tapi dengan murid-muridnya Saya ingin mengambil Iktibar pelajaran Dan saya ingin Pula berziarah Ke makam Ayah anda beliau Tuan guru Saya sudah berziarah Tadi Ziarah ke makam Membangkitkan semangat Hai Abdul Samad Mereka sudah lama Tak bernyawa Mereka sudah dikubur Di alam barsah Tapi orang tetap Ramai datang Berziarah Berapa banyak Orangnya masih hidup Tinggal di rumah Tak ada satupun Yang berkunjung Ke rumahnya Kenapa Karena tak ada Barakah Masih hidup Orangnya Orang tak mau Datang ke rumahnya Ramai Tapi dia duduk Di tengah kesunyian Sunyi Di tengah keramaian Duduk Nonton TV Megang remote Nunggu malaikal maut Datang Jangan sampai Hari tua kita begitu Doakan hari tua Abdul Samad Tetap menjadi guru Insya Allah Saya memilih profesi Yang tak ada Pensionnya Kalau saya Jadi Jadi apa ya Nanti saya sebut Bupati Pak Bupati Tersinggung Saya sebut Camat Pak Camat Tersinggung Saya sebut RW Pak RW Tersinggung Kalau saya Jadi Pokoknya Yang ada Pensionnya Maka sampai Masanya Pension Guru besar 70 tahun Pensiun Tapi saya ingin Tetap menjadi Ustadz Yang sampai mati Tak ada Pensiunnya Ceramah ini Paling lama 10 tahun lagi Sekarang umur 41 Walaupun banyak Yang menduga Umur 27 Sudah 41 Paling lama Ceramah ini Tahan 10 tahun lagi Setelah itu Mulai Nafas tak kuat Suara tak kuat Dikasih mikrofon Assalamual Tapi nanti Di akhir Masa Saya ingin Duduk Dan murid-murid Berkeliling Membaca Al-Quran Baca Baca Al-Insan Al-Lamahul Bayan Padahal tadi Panas Terasa sejuk Kenapa sejuk? Hujan Begitu Allah Mengabulkan Doa Orang-orang Soleh Saya tadi Berpikir Kalau beginilah Panasnya Gimana Mau ceramah Sedangkan Dan berfoto Jadi di airport Gimana Mau ceramah Nanti Ya Allah Panas terik Jamaah Diumumkan Kepada seluruh Jamaah Agar Payungnya Dikuncupkan Walaupun Pakai bahasa Aceh Dari sepa Saya dengar Payung-payung Abadi Sudah Allah Maha kasih Allah Maha sayang Kau tidak Kukasih panas Kau tidak Kukasih Hujan Lembat Kukasih Dosis Hujannya 0,2% Masya Allah Tawarakallah Dan saya Hari ini Resmi Menjadi Santri Bustanul Muda Mana Bukannya Dayak Mustanul Huda Dayak Mustanul Huda Dan Pak Bupati Mengasih Rencang Ada orang Macam-macam Kira-kira Setelah ceramah Di Mustanul Huda Masih ada Tak orang Yang berani Ngejak-ngejak Saya Ada Ada Ini Ambil Bukan plastik Begini Ustadz Dihormati Dimuliakan Begini Ustadz Dimuliakan Padahal Ustadz Masya Allah Ditandu Sampai Saya Ke atas Wah Saya Pun Gini Masya Allah Itu Insya Allah Masuk Youtube Pirang Itu Orang bertanya Dimana Ustadz Mereka Belajar Agama Mereka Akan Beriman Kepada Allah Tuan Guru Tengku Haji Muhammad Syammar Fahdi Sudah Meninggal Dunia Tapi Sampai Hari Ini Orang Masih Memandangkan Allahuakbar Tanah Ini Tanah Bertuah Kenapa Ada Tanah Yang Lain Orang Mabuk Minum Ada Tanah Yang Lain Dipakai Pesta Narkoba Tapi Tanah Ini Siang Malam Pagi Petang Di Atas Tanah Ini Orang Bertasbih Bertakbir Membaca Salawat Salah Salah Al-Badru Alayna Min Saniyatil Wada'i Wajabah Syukru Alayna Al-Badru 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 Tentukan 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 Tanah Tentukan Tentukan Bapak Ibu Yang Belum Menyekolahkan Anaknya Ke Pesantren Selesai Penajian Ini segera daftarkan tapi sekarang belum buka pendaftaran nanti ada masanya buka pendaftaran janji menyekolahkan anak sekolah agama janji memasukkan anak sekolah agama janji menyelamatkan anak dari liberal janji menyelamatkan anak dari sekuler janji menyelamatkan anak dari PKI komunis Allah wakil selamatkan anak dari narkoba selamatkan anak dari zina selamatkan anak dari perbuatan keji dan mungkar dia boleh jadi polisi tapi dia jadi polisi yang menolong agama Allah betul? bapak-bapak polisi dengan pistol besinya menolong agama Allah dia boleh jadi tentara tapi dia menjadi tentara Allah yang menolong agama Allah betul? dia boleh jadi dokter dia boleh jadi dokter spesialis dokter penyakit kelamin dokter penyakit gigi dokter otak tapi dia menggunakan ilmunya untuk menolong agama Allah nanti kalau kalian kaya banyak duit beli tanah tanahnya kalian bangun pondok pesantren kalian bangun masjid kalian bangun musallah orang baca Quran di tanah itu mengalir pahalanya hai Abdul Somad walaupun kau sudah mati dimakan cacing tanah tapi tetap mengalir pahalanya datang berita ke pesantren mustanul huda Ustaz Abdul Somad sudah meninggal dunia inna lillah wa inna ilahi banyak yang setuju tapi hubungan kita tidak putus kenapa? karena jamaah dari Blank Pidi berkirim untuk Ustaz Abdul Somad Al-Fatiha betul? anak-anak yang tinggal di pesantren menghapal Quran hapalan Quran dia baca mengalir bacaannya sampai keliang lahat ini ada anak pandai menyanyi oh orang tuanya senang siapa yang pandai nyanyi? anak saya yang juara kemarin iya apa acaranya? mama mia mana? mati kau ha dikirimnya lagu dibukanya keyboard nyanyikannya lagu mama tahan tahankan di neraka jahannam tahankan di liang kubur liang barzah mendapatkan tiap hari lagu kayak racun kucing garam kayak racun kucing garam kayak racun kucing garam tapi kalau anakmu disini dia belajar agama mengalir bacaan Quran untuk almarhum ayah untuk almarhum umat Bismillahirrahmanirrahim di tengah malam dia terbangun dia ambil air hudu dia tak hacur dan dia berdoa mengalirlah puhala itu ke mahkam insyaAllah amin kenapa hujan ini makin terasa ke kepala rupanya peci ustaz belomong bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan takut basah karena itu resiko hujan betul panas resikonya berkeringat hujan resikonya basah jangan kasih saya payung biarkan kita berpasah karena hujan ini pun rahmat dan merobah begitulah makbulnya doa disini belum lagi dikatakan payung gak datang payung insyaAllah insyaAllah pak kapol kasih saya payung insyaAllah kita berdoakan pak kapol respanjang umur sehat badan diberikan anak-anaknya yang soleh-soleha beratung hafal quran menolong agama Allah dan ustaz somat diberikan husnul khatimah jangan sekarang kita nanti malam mesti ada pengajian lagi maka inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala betul kebun yang luas badi yang menghampar kuning cantik indah pokok kelapa ketika kau mati meninggal dunia tinggal ada orang mati pokok kelapa tak ada gedung yang megah mewah cantik indah tapi ketika kau mati tinggal kau masuk ke dalam lubang tanah dua meter kali satu ketika tanah dikali 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 turun hujan tiba-tiba di dalam itu becek disitulah kau akan dimasukkan masuk ke liang lahat istri yang cantik tinggal ada istri mau ikut mobil tinggal mobil ambulan tinggal tinggal rumah yang megah tinggal anak yang cantik sayang tinggal rumah besar tinggal mobil besar tinggal istri besar tinggal yang kau bawa mati mana ilaladina amanu iman wa amilos amal soleh bukan somat amal soleh amal somat kalau pernah kau solat ta'ajud di waktu malam usali sunat ta'ajud raktini lillahi ta'ala itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah betul kalau pernah kau baca yasin malam jumat bismillahirrahmanirrahim yasin wal quranil akim itu yang akan kau bawa menghadap Allah s.w.t lain daripada itu tinggal tinggal kain sarung ada orang mati bawa sarung tinggal baju cantik tinggal kita harus mati entah siapa yang ambil baju sorban kesayangan hadiah dari mustanul huda akan saya simpan di dalam lemari akan saya buatkan dalam kaca akan saya bingkai sampai di riau nanti akan saya tempel di dinding saya buat oleh-oleh ketika aku sampai di mustanul huda ku ceritakan kepada anakku anakku aku pernah diundang ke Aceh Barat Daya mereka jeput aku naik pesawat pesawatnya perempuan susi eh habis itu mereka sambut aku dengan tandu mereka sambut dengan tandu nah ini fotonya anakku mereka sambut aku setelah itu mereka beri aku sorban sorban kesayangan tapi setelah aku mati tinggal selama aku ceramah disana anakku hujan lebat hujan turun tapi aku tidak basah kenapa dipayungi paktaku Allah 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 yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar pisang emas bawa berlayar pisang raja di dalam peti hutang emas dapat dibayar hutang budi dibawa mati maka amal-amal soleh nilai yang akan dibawa mati nampaknya yang beramal ini ustaz somat tidak yang beramal ini ustaz somat tidak yang beramal ini siapa banyak orang-orang yang tersembunyi terkumpul dana lebih kurang lima puluh sekian juta tak tahu datangnya dari mana dari mana ibu-ibu yang membawa duit banyak mudah-mudahan yang memberikan dana-dananya dipanjangkan Allah umurnya disyihatkan Allah yang pening-pening kepalanya kena hujan ini sehat langsung insyaAllah Allah yang menurunkan kami turunkan air yang penuh berkah makanya orang berlomba-lomba ingin mandi dari air yang turun dari misaf ka'bah kenapa? ada keberkahan 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 hidup ini yang kita ingin cari berkah makanya kalau makan minta berkah Allahumma bariklana kalau ada orang nikah doakan berkah semoga kau dapat berkah bagi yang hafal doanya bagi yang tak hafal gerak-gerakkan aja mudah kalau ada anak orang yang akikah akikah doakan akikah apa doa akikah semoga Allah memberikan berkah pada anakmu yang baru saja lahir kau bersyukur pada Allah karena kau sudah diberikan anak berapa banyak susah tapi mudah-mudahan yang hadir di majlis ini diberikan anak-anak yang soleh dan soleha ustaz ustaz saya belum punya anak umur kamu berapa 40 tahun kenapa belum punya anak belum nikah ya nikah dulu laki-laki menikah dengan perempuan sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki pencok itu tidak akan terjadi disini karena mereka ditolong mereka dibantu itu ada tenda bu kosong kalau ibu duduk disitu bisa tidak kena hujan bagus dimanfaatkan jangan takut nanti ini bukas-bukas somat kalau kita duduk disini punggung bebisul tidak jangan takut kualat insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan insya Allah untuk niat yang baik-baik ini semua yang sudah berbuat baik yang memasang tenda yang memberikan dana yang memasang kemah yang memasang sound system yang mengawal yang berhujan-hujan untuk mereka semua ya Allah Al-Fatiha Al-Fatiha Amin yang gadis belum menemukan jodoh temukan jodoh yang baik-baik ya Allah yang sudah menikah ingin punya anak berikan anak yang salih dan salihah yang sedang kau uji dengan penyakit beri dia kesabaran angkat penyakitnya sembuhkan ya Allah yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah Allahumma anzilir rahmat wassalam wa barakat ta'ala hadihil jamaah turunkan keselamatan kerahmatan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah Allahumma rzuqna rizqan alalan tajiban mubarakat berikan kami rezeki yang halal rezeki yang barakah sehingga kami bisa berkunjung ke waitullah berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Habibullah Assalamualaika ya Nabi Allah Assalamualaika ya Khairahalqillah Allahumma defa'an al-ghala wal-waba wal-fahsyah wal-riba wal-sina jauhkan blam pilih jauhkan acik barat daya jauhkan pondok pesantren daya kami dari malapetaka bencana riba sinah narkoba perbuatan keji dan mongkar Allahumma ja'al abna'ana jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salih ya Allah jadikan mereka para penghapal Al-Quran ya Allah menjaga diri dari yang haram dan sebuah hat ya Allah Allahumma tawhil humara ulama'ina ulama'ulama kami para abu kami para tengku kami panjangkan umur mereka ya Allah wa sahih ajasadahu mesehatkan jasad badan mereka ya Allah Allahumma wafiq nalimah tuhibu wa tardah berikan taufiq pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau ridai dan kau cintai ya Allah ini jamaah yang hadir ada yang datang dari jam 8 pagi tadi ya Allah mereka datang kemari kena cinta kepadamu ya Allah kena cinta kepada rasulmu ya Allah maka jadikan mereka mati dalam husnul khatimah selamatkan mereka dari neraka jahannammu ya Allah jadikan kalam terakhir yang keluar dari mulut mereka Allahumma ja'al akhira kalamina jadikan akhir kalam kami indantia ya jalina ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha ilallah Allahumma khatim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah tadi saya mulai jam 4 lewat 10 sekarang jam 4 kurang 10 50 menit panitia menyampaikan 40 menit saja jadi dia bilang pas azan asar pun berkemandang terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kecilapan kita akan sambung nanti malam insyaAllah terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kecilapan jangan lupa salat asar berjamaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesej terima kasih Terima kasih.